Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan, saya Sahabainu Rizki dari Prodide 4 Kebidanan Universitas Ubudia Indonesia Dalam program e-learning kali ini saya mencoba membawakan materi mengenai konsep pembelajaran klinik Baik, kenapa harus pembelajaran klinik? Nah, kenapa? Karena perencanaan pembelajaran praktik klinik kebidanan itu mengacu pada struktur program kurikulum untuk menentukan tujuan dan lamanya praktik Nah, ini juga menentukan dan memberikan pengalaman nyata dalam proses belajar keterampilan dalam melatih mahasiswa kebidanan menjadi mampu melakukan tindakan kebidanan sesuai dengan standar dan kompetensi kebidanan dan pada umumnya Nah, yang pertama sekali perencanaan tentunya ada perencanaan dalam pembelajaran klinik kebidanan Apa saja sih yang dilakukan dalam perencanaan itu? Nah, yang pertama sekali adalah persiapan persiapan dalam bentuk koordinasi baik administrasinya, kemudian pengaturan kelompok tidak jauh berbeda dengan koordinasi waktu kemudian membuat surat permohonan lahan praktik menyusun kelompok mahasiswa menyatakan buku panduan, formulir penilaian dan daftar hadir ke mahasiswaan Nah, biasanya untuk surat izin praktik itu dikirim dua bulan sebelum turun ke dinas lapangan pembagian kelompoknya biasanya sekitar 8-10 orang mahasiswa dan ini ditempatkan dan diatur oleh si ayolnya lapangan masing-masing Nah, dari beberapa temuan ada 2-3 orang mahasiswa ini dari beberapa literatur yang saya baca mewancarai ibu hamil tapi semua kelompok ikut mendata sebaiknya tidak seperti itu ya semuanya ikut andil dalam mendata atau menganam nesta ibu hamil untuk kegiatan ANC pada umumnya Nah, di semua institusi pendidikan kebidanan menggunakan standar penilaian yang sama yaitu ada 4 kriteria atau 4 poin yang pertama, mahasiswa mampu melakukan tindakan keterampilan kebidanan dengan tepat, benar, dan sistematis Nah, kalau dia dapat nilai 3 itu mahasiswanya mampu melakukan tindakan kebidanan yang benar dan tepat tetapi tidak sistematis Nah, kalau dia nilai 2 mahasiswa dapat melakukan tindakan kebidanan dengan benar setelah diarahkan atau dibantu oleh pembimbing Nah, kalau nilai 1 mahasiswa tidak mampu melakukan tindakan walaupun sudah dibantu oleh pembimbingnya Nah, kegiatan yang dilakukan oleh si Aila Pangan Nah, biasanya itu mencakup hanya kehadiran siswa dulu sikap, belum pada keterampilan yang telah atau belum dicapai dia hanya berfokus pada kehadiran siswanya dulu dan sikapnya Nah, bagaimana sih proses pembelajaran klinik setelah tadi ada proses perencanaan kita lanjut ke proses pembelajarannya Nah, di sini proses pembelajaran belum secara khusus ya mengarah pada keterampilan klinik ataupun menentukan keterampilan yang akan dipelajari Nah, tetapi topik khasusnya harus itu dibuat secara laporan ada laporan pendahuluannya dan lebih menekankan pada peraturan tata tertib yang harus dipatuhi oleh mahasiswa sendiri Nah, perencanaan kegiatan pembelajaran klinik ini sama sekali tidak dibahas pada pre-conference ya seperti yang kita bahas pada minggu-minggu yang lalu metode pembelajaran Nah, targetnya pencapaian klinik ini adalah dijadikan dasar dalam pre-conference atau saat mahasiswa akan melakukan suatu tindakan asuhan kebidanan Nah, yang ketiga itu ada monitoring setelah tadi ada proses kemudian ada monitoring atau pengawasan Nah, bagaimana sih prosesnya? Nah, di sini dilakukan oleh dosen pembimbing atau institusi pendidikan dilakukan terjadwal sesuai dengan kebijakan institusi yang bervariasi mungkin bisa jadi setiap minggu dua minggu sekali atau menjelang rotasi atau incidental ya secara tidak sengaja bila ada masalah yang harus dilakukan oleh dosen pembimbing maupun CI lapangan Nah, pembelajaran-pembelajaran klinik ini ada evaluasinya apa sekitar evaluasinya itu pembelajaran klinik kebidanan sudah menggunakan patokan nilai yang sama yaitu batas lulusnya angka mutlak 3 dengan kriteria mampu melakukan tindakan asuhan kebidanan secara mandiri tanpa bantuan namun perlu diingat nilai lulus di sini belum menjamin mahasiswa tersebut mampu melakukan tindakan yang sudah dinilai pada pembelajaran klinik ini tergantung nanti pada saat dia melakukan ujian akhir semester nah, baik kemudian ada faktor pendukung dan penghambat pembelajaran klinik kebidanan nah, berdasarkan literatur atau berdasarkan wawancara dan observasi diperoleh data faktor pendukung pembelajaran klinik kebidanan adalah perencanaan tiap institusi sudah dikelola baik dan berupaya untuk membekali keterampilan tindakan kebidanan jadi seperti yang ada di Ubudiah sebelum turun ke lapangan kita ada pengkayaan materi kepada mahasiswa supaya tidak bingung ketika nanti menghadapi berbagai kasus yang ada di rumah sakit oke, baik itu saja mungkin yang saya dapat sampaikan kita akan lanjut setelah pesan-pesan berikut ini selamat menikmati